Halo Sobat Ginoville, kembali lagi di segmen Racing Review Singkat Sekarang Racing kali ini kita membahas tentang film sejuta sayang untuknya Yang disusari oleh Herwin Novianto dan diproducer oleh Zairin Zain Mungkin ada Martabak Dipintangi oleh si Fahaju, Umay Sahab, dan juga Deddy Miswar Film besitan Deddy Miswar ini pada tahun 2020 mengisahkan tentang seorang ayah yang single parent Berjuang buat memahagiain anaknya yaitu Gina, si Fahaju ini Sebagai siswa yang rajin atau taat Nah si Deddy Miswar ini merupakan sosok ayah yang idealis lah Soalnya dia sendiri memiliki karakter yang keras Soalnya dia diceritakan di film ini sebagai orang Medan Dan juga disini dia diceritakan dengan nama aktor segala Yang artinya aktor segalanya Disitu dia punya seorang anak yang bernama Gina Dia siswi biasa, siswi sekolah biasa SMA Yang juga punya Dimana problem mereka itu adalah keluarga yang Termasuk golongan kebawah lah gitu Selanjutnya si Deddy Miswar ini Atau si aktor segala ini Pengen bagiain anaknya gitu loh Jadi dia juga pengen jadi seorang ayah yang baik Dan juga pengen bagiain anaknya Nah disini ceritakan bahwa aktor segala ini single parent Jadi ibunya udah gak ada semenjak si Gina udah lahir gitu loh Terus plot sendiri itu menceritakan bahwa Menceritakan tentang aktor segala Dia menjadi pekerjaan utama berupa aktor Cuman bukan aktor sih Lebih ke apa namanya Pemeran figuran Jadi di setiap film dia itu Menjadi pemeran figuran gitu nge Di film Film-film yang dia pintangi Biasanya Dia jadi Aktor yang main Cuman berapa detik gitu tuh Gitu aja nge Film-film Sehingga dia mainin sih Terus Disini problemnya Si Siva Haji ini Pengen Dibeliin hp ini sama orang tuanya Nah si aktor ini Jadi si Gina ini Menuntut ke orang tuanya Kalau aku butuh hp nih Ya buat latihan punas besok gitu loh Nah Masuk ke adegan-adegan Disini Kalau menurutku Secara Skrip Wah ini udah Keren sih Maksudnya Gak tau gimana Ya mungkin disini juga ada Deddy Misuara yang Se Aktor senior gitu loh Jadi mungkin dia juga sendiri yang Milih scriptwiternya Atau gimana Jadi yang ditulis Di scriptwiternya ini Itu Kalau yang nulis Kalau gak salah ada dua Cuman aku belum tau namanya Terus Pengharapan scriptnya itu rapih gitu loh Jadi dari mulai Yang awal cerita Sampai Pertengahan Bahkan sampai terakhir itu Scriptnya udah Gimana ya Ya kita tinggal Rima aja lah Gak ada bahasa yang kayak Gimana-gimana Apa-apa Jadi Setiap dia Mereka Dialog atau Ngomong atau gimana Masya Masya dia Kayak Renung sendiri atau gimana Sudah keren sih Terus Secara Peran ya Wah Udah Udah usah dirahuin lagi sih Deddy Misuara ini Ya namanya juga Aktor senior Ya Kita tinggal Nunggu Dia Puncaknya aja sih Terus Si Siva sendiri Disini udah Gimana ya Aku Merasa kaget Lihat Siva Haju Main di film ini Soalnya Film ini juga Gak ada Promosi kayak gimana-gimana Bahkan Film ini itu Tiba-tiba tayang aja Di Disney Plus Gak ada Kayak Yang Promosi-promosi Apa-apa-apa gitu Gak ada sih Jadi Siva Haju ini Dia kan Merani jadi Anaknya Aktor sakala nih Yaudah Plong aja jadi Kayak anaknya Si Deddy Misuara gitu Gak ada Beban kayak Gimana Kayak Ya kayak Aktor Eh aktris yang Ya tinggal main lah Dia Keren sih Maksudu Pembawaan Karakter Seginal yang Polos Lucu Terus Dia berani Mentaruhin apa Memertaruhkan apa aja Buat Ayahnya biar Gak terus-urusan kerja Jadi Aktor figuran gitu Si Wisnu disini juga Dia Karakter Pendukungnya keren sih Maksudnya Jadi love interest Dari Gina Yang mana dia Gak Gak gimana ya Gak Gak terlalu Membebani Gina sih Jadi Si Si Wisnu ini Malah Jadi Pendukung dari Gina Yang mana Gina lagi Down-downnya Waktu Di filmnya sih Terus Disini juga ada Si Donnie Jadi temannya Bukan teman sih Kayak Anak sekolahan Lainnya Cuman Cuka sama Gina Gitu ceritanya Tapi Menurutku Dia agak Annoying gitu sih Soalnya Dia gak Seberapa sering Muncul Di Sin-sin Filmnya Untuk Plotnya sendiri Menurutku Keren sih Gimana Pembungkusan Dari filmnya Yang Ceterhana Dengan Shotshot Yang menurutku Cantik juga Yang mana Poin plus Dari film ini sih Yang Ceritakan bahwa Si Bapaknya Juga Lagi Masa Masa-masa Sulit Buat Nyenengin Gina Juga Waktu sekian sekolah Terus Spoiler alert Buat Kalian yang belum nonton Karena film ini Ditayangin di Disney plus Jadi kalian ada Waktu lah Buat nonton Di Disney plus Lagian Sekarang Juga Banyak Nganggurnya kan Untuk film ini Sendiri Di IMDB Ratingnya 8,3 Yang mana Termasuk Bagus sih Buat film Sekelas Disney plus Menurutku Dari segi Dari Artnya sendiri Juga Keren Maksudnya Gak ada Celah yang kosong Semisal Waktu di scene Dia Si Si aktor segala ini Beli sarapan Dekat rumahnya Maksudnya Disitu Banyak orang Rame gitu loh Sama yang Sama yang Waktu di sekolah Itu kayak Beneran Sekolah Jadi Gurunya juga Ganti-ganti Terus Ada guru BP-nya Yang Oke Sama Dasat PAM-nya Yang Ya Hidup lah Maksudnya Kegiatan sekolahnya Hidup gak Kayak Di Film Sebelah Yang 99 Itu Maksudku Di Film Sejuta Sayang Untuknya Ini Lebih hidup Buat Buat Lokasi Shooting Terus Buat Keseluruhan Cerita Adekan-adekan Yang lucu Disini Itu Waktu Si Gina Marahan Sama Ayahnya Yang pertama Kali Udah gak Marah Udah Bukan Lucu Lebih Ke Mewek Sama Ketawa-ketawa Sendiri Soalnya Emang Pertengkarannya Itu Ya Pertengkaran Kayak Beda Pandangan Aja Beda Pandangan Aja Dari Ayah sama Anak Yang Yang Ayah Pengen Kalau Bawa Namanya Si aktor Sagala Ini Menjadi Beneran Aktor Yang Anaknya Juga Pengen Ayahnya Itu Gak Susah Terus Jadi Dia Bahkan Nyariin Kerja Buat Ayahnya Tapi Ayahnya Bahkan Nolak Terus Yang Selanjutnya Ada Scene Waktu Si Gina Sama Ayahnya Bertengkar Di Kuburan Yang Kuburan Ibunya Itu Si Si Gina Si Ayahnya Si 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 Nyuruh Nyuruh Si Gina Kuliah Tapi Ginanya Gak Mau Melihat Karena Gara Gara Si Ayahnya Ini Kan Lagi Kesusahan Kan Mana Mungkin Si Gina Mau Buat Nyuruh Ayahnya Yang Dia Kuliah Waktu Scene Ini Loh Itu Lucu Sih Waktu Dia Bertengkar Sama Masih Ada Masih Ada Scene Scene Lucu Buat Mereka Bahkan Menceritakan Kalau Mereka Sangat Deket Banget Terus Ada Juga Scene Waktu Si Wisnu Buat Percaya Kalau Si Ayahnya Keren Bahkan Si Wisnu Ini Latar Belakangnya Orang Sangat Mampu Sangat Terpesona Lihat Si Ayahnya Gina Yang Super Keren Dan Bekerja Yang Giat Walaupun Dia Juga Cuman Aktor Figuran Pemeran Figuran Menurutku Banyak Yang Perlu Di Apresiasi Dari Film Ini Soalnya Emang Pengharapannya Rapi Terus Menurutku Tidak ada Plothole Yang Gimana Gimana Mungkin Ada Soalnya Tidak Nyeritain Si Ibunya Gina Tapi Menurutku Overall Bagus Buat Keseluruhan Cerita Oke Jadi Mana Mungkin Kalian Tidak Nonton Si Menurutku Ini Recommended Buat Kalian Yang Nyari Film Keluarga Yang Mau Mewek Mewek Sama Ketawa Mau Nonton Sama Keluarga Kalian Ini Oke Si Saya Saru Ramadhan Sampai Jumpa Di Racing Selanjutnya See See you Yay Cheep